Ngomongin soal perpisahan atau perceraian. Ada beberapa kasus dari perceraian yang dilatar belakangi oleh pemberian nafkah setelah bercerai. Nah, sebenarnya ini gimana hal tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum dan agama. Dan berikut ini adalah informasi langsung dari Dadang Hawari. Good people, kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan anaknya dalam situasi apapun. Maka dari itu, sang istri pun tetap berhak mendapatkan nafkah dari sang suami walaupun sudah bercerai. Hal ini pula terjadi pada beberapa selebriti Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Dadang Hawari mengenai hal ini dari segi hukum dan agama? Kalau seorang suami istri kemudian bercerai, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Ya boleh-boleh aja, itu kan kesepakatannya. Ya, misalnya kalau diketahui bahwa suaminya memang mampu, ya silahkan. Suami yang mencerahkan istrinya wajib membiayai. Mewajibkan, iya, nggak bisa sembarangan. Jadi, kewajiban suami adalah menafkahi istrinya. Nah, zaman sekarang ini masalahnya istri karier, istri bekerja, suami nggak. Atau pendapatan istri justru lebih banyak dari suami. Suaminya nggak ngapa-ngapain, gitu. Ya kalau memang suaminya tidak mampu, tidak apa. Tapi, kalau mampu, harus. Sekarang perkawinan itu pakai perjanjian peranikah. Itu boleh. Jadi, seorang istri yang sudah berpenghasilan. Punya rumah, punya mobil. Suami juga begitu. Oke, kawin. Nah, di perjanjian peranikah, harta saya sebelum menikah ini, harta suami sebelum menikah ini. Harta yang dibagi konog ini adalah hasil dari pernikahannya, bukan dari sebelumnya, gitu. Itu bisa. Jamin undang-undang juga, gitu. Itu untuk memberi rasa aman, tentram, adil. Ya kita kan menikah tidak ingin cerai di tengah jalan, ya mestinya sampai akhirnya lah. Tapi keadaan bisa terjadi. Tidak hanya dari segi hukum dan agama, penjelasan tentang nafkah setelah bercerai juga akan dibahas dari sudut panah hukum oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Usaha Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Bapak Ridwan Mansur. Ya wajar dan sah-sah saja, memang undang-undang juga menentukan demikian. Tadi ada kewajiban dari seorang suami di dalam sebuah masalah akibat dari putusnya perkawinan. Ya, kewajiban. Apalagi kalau memang itu diajukan misalnya di dalam permohonan, ya. Kalau itu gugat cerai misalnya oleh istri, atau bahkan juga ya talak misalnya dari suami, itu bisa diajukan oleh istri. Dan tentunya undang-undang juga menentukan hakim yang akan menentukan seberapa besarannya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang diuraikan di dalam pertimbangan putusannya. Ya namanya sebuah permohonan, ya. Sebuah permohonan ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Ada pun nanti sebesar apa yang dikabulkan oleh hakim misalnya, ya di dalam yusprudensi, juga di dalam putusan-putusan hakim, baik itu pengadilan agama maupun di dalam pengadilan negeri misalnya. Nah putusan itu, nafkah itu dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hakim dengan menilai dari berbagai hal dan tentunya dari bukti-bukti, kemudian juga bahkan dari penghasilan suami, kemudian juga kondisi memang yang diperlukan untuk pemberian nafkah itu, juga dari segi kepatutan, itu juga penting, dan juga keyakinan hakim di dalam menentukan besarannya itu. Jadi tidak serta-merta sebesar apa yang dimohonkan, sebesar itu pula hakim akan memutus, tidak selamanya seperti itu. Oke, masih membicarakan soal perceraian ini, kalau ngomongin soal perceraian pasti banyak polemiknya, apalagi soal harta. Ada beberapa di antaranya yang tadi sempat kita lihat, bahwa setelah perceraian masih meminta tujangan sekian puluh juta. Sebulan, jadi gini, dalam sebuah pernikahan, atau setelah pernikahan itu ada perceraian dalam hukum Islam, dalam KHI, kompilasi hukum Islam, ada yang namanya masa idah. Masa idah itu adalah tiga bulan. Selama masa idah ini, si suami atau si mantan suami masih wajib hukumnya menafkahi istri seperti pada saat mereka menjadi sepasang suami istri. Kenapa? Karena dalam masa idah ini tidak memungkinkan bahwa pasangan tersebut bisa kembali rujuk. Itu tiga bulan. Tapi pada saat misalnya, ada suatu pasangan kembali yang bercerai, namun si perempuannya masih dalam keadaan hamil. Masa idahnya sampai anak itu lahir. Itu artinya selama perempuan itu masih dalam mengandung, mau mengandung baru satu bulan atau dua bulan itu kan masih panjang. Itu si suami wajib menafkahi sampai proses kelahiran anaknya. Oh, jadi kita memang harus menunggu dalam masa idah ini perempuan. Tapi kalau misalnya ngomongin perceraiannya, Temi, yang dimana emang ini ada juga yang menyangkut hak asuh anak biasanya. Nah, hak asuh anak ini kalau misalnya di dalam kompilasi hukum Islam juga, di bawah 12 tahun ini masih sama ibunya. Apalagi kalau balita kan biasanya masih menyusui ya. Tapi kalau misalnya sudah mumais, mumais itu di atas 12 tahun, berarti sang anak ini sudah dianggap mampu untuk bisa memilih mau ikut mana nih ibunya apa bapaknya. Namun tetap ya dibiayai oleh ayahnya. Iya, karena perceraian itu kan tidak meninggalkan tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anaknya. Jangan sampai anak yang jadi korban. Benar, jangan sampai dampaknya negatifnya ke anaknya. Bagaimanapun juga yang namanya perceraian ini bisa di, apa ya, proses perceraian ini harus dibicarakan baik-baik. Apalagi kalau memang sebuah pasangan ini sudah mempunyai anak. Karena bagaimanapun juga masa depan anak, pendidikan anak, ini harus menjadi tanggung jawab pasangan suami atau mantan suami istri tersebut. Makanya kalau misalnya kita mau mengajukan permohonan perceraian gitu ya, sebelum kita ke persidangan, biasanya ini ada proses mediasi dulu, Tem. Oke. Jadi gimana? Mungkin kan untuk berdamai. Supaya kalau misalnya perceraian kan gimana pun nggak ada yang pengen. Nah.